Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung meminta maaf dengan pernyataannya jika bullying atau perundungan antar anak itu wajar. Menurutnya saling menghina antar anak walaupun itu hanya bercanda sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi sampai menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada anak yang mengalami perundungan di Tasik Malaya baru-baru ini. Ditemui usai rapat di Gedung Sate Bandung beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung menyampaikan permohonan maafnya atas pernyataan sebelumnya jika bullying itu wajar. Menurutnya saling poyok atau saling menghina antar teman sebaiknya tidak dilakukan. Dirinya pun berharap kasus kematian seorang anak di Tasik Malaya yang dikabarkan akibat depresi setelah dirundung teman-temannya terkait videonya dengan seekor kucing tidak terjadi lagi. Dirinya pun menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Tapi UU berharap kepolisian berkoordinasi dengan KPAID, P2TP2A, dan Gubernur Jawa Barat jika sudah mengambil keputusan terkait kasus tersebut. Karena menyampaikan darah semacam itu, karena kami sebenarnya tidak bermaksud kepada konteks yang ada pada kejadian ini. Yang saya sampaikan di saat saya tercanda dengan rekan media, pengundang-pengundang sosial poyokan terbiasa saat itu. Dan itu sebetulnya tidak boleh. Sekalipun hampir saat itu tidak boleh. Itu yang saya sampaikan. Dan saya memahami atas kesalahan statement saya tentang hal itu, karena memang saya juga benar-benar kecil, tapi itu salah, saya katakan salah, dan itu memahami atas kesalahan saya. Berdasarkan data Simfoni PPA pada tahun 2021, terlaporkan 1.667 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Barat. 1.088 diantaranya merupakan kasus yang korbannya adalah anak. Sedangkan tahun 2022 sudah ada setidaknya 300 pengaduan kekerasan pada anak, baik fisik maupun sikis yang diterima DP3 AKB Jawa Barat. Kepala UPTD PPA Jawa Barat Anjaryus Dinar berharap, masyarakat semakin sadar berbagai kasus perundungan harus dilaporkan dan tidak menganggapnya aib, agar bisa ditangani dengan baik. Tapi mungkin di sini yang kami ingin garis bawahi itu bahwa masyarakat itu sadar, aware bahwa kasus-kasus ini harus dilaporkan. Dan juga ini berkat mungkin layanan yang diberikan, apakah itu dari pemerintah atau dari organisasi masyarakat ya, yang penyelenggara layanan, itu sudah lebih baik dan sudah bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi kami lihatnya bahwa masyarakat itu sudah bisa sadarlah bahwa itu harus dilakukan, tidak menganggap hal itu merupakan aib atau malu ya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat pun berharap, orang tua lebih bijaksana dalam memberikan telpon genggam kepada anak, karena ada beberapa efek negatif dari penggunaannya. Selain itu, dirinya pun berharap setiap kabupaten dan kota memiliki KPAID karena saat ini menurutnya KPAID baru ada di 17 wilayah. Keberadaan KPAID diharapkannya dapat mengantisipasi terjadinya berbagai kasus yang terjadi pada anak.